Pemirsa cubrikan-cubrikan berita tadi dan berita menarik lainnya yang terjadi di wilayah Mas Berenjakep akan kami sajikan selengkapnya dalam seputar Mas Berenjakep kali ini. Bersama saya Triana Fonda, berikut kita simak berita selengkapnya. Pemirsa sebuah truk muatan seng tertabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu di desa Kaliwedi, Sawangan, kecamatan Kebangsen, Kabupaten Banyumas. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kena truk hanya mengalami luka-luka dan sementara itu truk serta kereta api mengalami kerusakan. Truk muatan seng dari Pulau Kertau tujuan Jilacap tertabrak kereta api bagian bodi belakangnya saat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu di jalur desa Kaliwedi, Sawangan, kecamatan Kebangsen, Banyumas. Truk bernomor polisi R1471MA yang dikemudikan selamat warga kembaran Kabupaten Banyumas melaju dari arah utara ke selatan dan saat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu desa Kaliwedi ke Basen, Banyumas. Sopir maupun kena tidak mendengar serta tidak melihat ada kereta api Joglo Semarkerto yang sedang melaju dari arah barat ke timur. Karena jarak sudah dekat, akhirnya bagi bodi belakang, truk termasuk roda tertabrak kereta api hingga truk terpental memutar dua kali dan muatan seingnya tumpah berserakan di sekitar perlintasan rel kereta api. Beruntun tidak ada korban jiwa namun sopir dan kena truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesma sampang Jilacap untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu kondisi truk mengalami kerusakan bagian bodi belakang dan rodanya tergeletak di pinggir jalan dan belum dilakukan evakuasi sehingga sempat mengalami kemacetan di jalur alternatif penghubung Banyumas Jilacap. Dari Banyumas Jilacap, Banyumas Jilacap, Banyumas Jilacap. Dari Banyumas Jilacap. Dari Banyumas Jilacap. Dari Banyumas Jilacap.